Pemirsa Isi Denpasar berupaya terus melakukan rekonstruksi kesenian yang nyaris punah. Kali ini giliran seni lukis wayang kopang di desa kerambitan direkonstruksi oleh Isi Denpasar. Tujuannya jelas yaitu melakukan regenerasi sehingga seni ini tetap lestari. Seni lukis wayang kopang di desa kerambitan Tabanan sebelumnya sempat terkenal, bahkan hingga kemanca negara. Seni lukis ini banyak ditekuni oleh masyarakat setempat, namun seiring berjalannya waktu, seni lukis wayang kopang mulai banyak ditinggalkan. Bahkan dewasa ini, pelukis wayang kopang di desa ini sangat jarang ditemui. Tinggal satu sanggar wayang kopang masih eksis hingga kini, tetapi sanggar itu minim kegiatan. Melihat minimnya regenerasi seni lukis ini, Isi Denpasar terpanggil untuk melestarikan seni lukis wayang kopang ini dengan melakukan rekonstruksi dan memperkenalkan dan mengajarkan langsung cara melukis wayang kopang kepada siswa SD di kawasan desa kerambitan. Rekonstruksi seni lukis wayang kopang ini telah berlangsung selama satu bulan penuh yang melibatkan seniman wayang kopang, desa kerambitan, dan para dosen Isi Denpasar. Kegiatan rekonstruksi membuat lukisan wayang kopang ternyata sangat diminati anak-anak. Pendaptarannya pun membludak. Mereka diajarkan langsung oleh para dosen Isi Denpasar cara membuat lukisan wayang kopang dengan kekasan dan keunikannya tersendiri. Menurut Rektor Isi Denpasar IGD Arya Sugiharta, rekonstruksi seni ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat Isi Denpasar. Berbagai jenis kesenian yang nyaris punah telah direkonstruksi oleh Isi Denpasar agar bisa bertahan dan berkembang kembali. Khusus untuk seni lukis wayang kopang di desa kerambitan ini, Isi Denpasar memberi perhatian khusus dengan merekonstruksi seni lukis wayang kopang yang melibatkan siswa SD. Tujuannya kesenian ini bisa tetap eksis dan tumbuh seniman-seniman muda wayang kopang di desa kerambitan seperti dahulu. Ini kan ada masih beberapa pelukisnya seperti misalnya pelukisnya, ada juga tokoh-tokohnya. Jadi kita bantu mereka untuk menyebarkan ini kepada anak-anak. Biar anak-anak paham khasan wayang kopang itu ini, cara membuatnya seperti ini. Kemudian cara pewarnaannya khasnya seperti ini. Tanpa itu kita aleh generasikan kepada anak, tidak akan hilang dia. Nah kalau sudah kita aleh generasikan kepada anak-anak, konsepnya, karakternya, cara pembuatannya, cara pewarnaannya, kan itu yang hidup lagi. Sehingga bisa kita rekonstruksi, jadi terkonstruksi kembali. Sesuatu yang dulu mungkin dianggap belum berkembang. Sementara perbekal desa kerambitan tabanan, anak agung Urabagus Priyadarma menyambat baik dan mengapresiasi kegiatan rekonstruksi seni lukis wayang kopang yang dilakukan oleh Isiden Pasar ini. Diharapkan setelah rekonstruksi ini, seniman muda wayang kopang bermunculan sehingga kesenian asli masyarakat kerambitan ini tetap lestari. Yang jadi kenala sebetulnya ini, apabila ini sudah berjalan, pemasarannya yang jadi kenala begitu. Jadi kalau sudah itu berjalan, kami rasa ini rekonstruksi segala macam itu kami rasa sudah akan bisa berjalan seperti itu. Puluhan anak yang menjadi peserta pelatihan rekonstruksi wayang kopang ini, mereka membawa hasil karya lukisan wayang kopang mereka untuk ditunjukkan kepada undangan.